Bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir? Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya, tetapi secara mencatat, Allah SWT mencatat bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat yang kita cintai. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, jadi disini kan sudah clear ya. Ternyata Pak SBA disini mengaku, yaitu tidak ada di dalamnya, melainkan hanya mendorong. Dan setelah, yaitu Partai Demokrat sudah mereklarasikan Anis sebagai calon presiden, dan bahkan juga sudah membentuk koalisi perubahan. Tetapi, tiba-tiba tanpa diduga. Nah, disini bahkan dari kubu Muldoko mengajukan PK. Muldoko ajukan PK, Demokrat Bandung pasang badan untuk AHY. Bahkan juga terlihat ya, disini AHY kelihatan panik sekali. Kalau memang disini, memang Partai Demokrat itu memang benar-benar legal, tidak ilegal. Jadi, nggak perlu panik seperti inilah. Biarkan saja lah peninjauan kembali oleh kubu Muldoko atau apalah. Seharusnya tidak perlu panik. Ya, biarkan saja lah. Kalau memang benar-benar ini adalah partai yang didirikan oleh presiden SBY, mantan presiden SBY yang diketuai oleh AHY. Jadi, menurut saya tidak usah panik seperti ini ya. Biarkan saja lah kalau menurut saya. Nah, ini dari tempo. Soal nofum di peninjauan kembali kasus kudeta Partai Demokrat, Muldoko orang ngerti aku. Bahkan disini juga Muldoko juga tidak mengerti. Tetapi kok, disini seolah-olah Muldoko ya. Kepala staf kepresiden Enggan membeberkan nofum atau barang bukti baru yang diajukan dalam peninjauan kembali ke PK ke Mahkamah Agung atas perkara kasus Kongres Luar Biasa alias kudeta Partai Demokrat. Muldoko bersama eksekjen Demokrat versi KLB Johnny Allen Marbon mengajukan PK atas putusan MA yang memenangkan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Orang ngerti aku? Orang ngerti? Tidak tahu saya ujar Muldoko saat ditemui di Gedung Rida Bakti, Jakarta Pusat pada Senin 3 April 2023. Saat ditanya soal isu 4 bukti baru yang digunakan Muldoko CS sebagai dasar pengejuan PK. X-Paklima TNI itu tak mau membeberkan. Dia menyebut hal itu bukan urusannya. Muldoko juga edit bicara saat ditanyai soal seruan kader Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono yang bakal melawan dirinya. Terserah aja ujar Muldoko. Bahkan di sini yang cuek malah Muldoko ya. Bahkan di sini Muldoko juga tidak tahu menahu soal PK yang diajukan oleh Johnny Allen Marbon. Bahkan juga tidak tahu. Tetapi kok kubu AHY kelihatan sangat panik sekali. Kalau dari sini. Apalagi ditambah dari sini ya. Yaitu Anas Urbaningrum pada 10 April besok. Yaitu akan bebas. Menghirup udara bebas pada 10 April. Nah, akankah tiba-tiba bermanuver? Eh, tiba-tiba langsung mendukung Johnny Allen dan pendiri Partai Demokrat yang lainnya. Bisa jadi. Karena juga Anas di sini juga merasa terzolimi lah. Merasa juga dikudeta. Pada saat menjadi ketua umum pada waktu itu juga merasa dikudeta. Kalau Anas Urbaningrum pada saat bebas nanti. Tiba-tiba masuk ke hubung Muldoko. Atau masuk ke pendiri Partai Demokrat versi KLB Muldoko. Pasti juga akan sangat seru sekali. Dan pasti juga akan menambah hirup pikuk perpolitikan di tanah air ini. Nah, di sini yaitu Anas Urbaningrum dikabarkan akan bebas dari penjara. Yaitu pada 10 April mendatang. Bahkan di sini juga diberikan judul hubungan Anas Urbaningrum dan kubu SBY memanas. Jelang bebas dari penjara. Dan bahkan diketahui pada saat itu juga ada Baliho. Bahkan juga di situ ada foto Anas Urbaningrum. Dan bahkan ada tulisan Tunggu Beta Bali. Jadi dekat rumah dari SBY. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Di sini bahkan juga Mark West mengomentari Partai Demokrat di ujung tanduk. SBY bukan pendiri Partai. Hanya mendorong atau pendukung PD. Jika sekarang merasa memiliki dan mewarisi kepada anaknya. AHY bisa dikatakan pantas. Jika digugat oleh kader-kader senior atau pendahulunya. Karma PKB Gusdur berjalan. Bahkan dari judul berita ini juga sahabat cerita. Diminta Anas Urbaningrum tetap diam. Kini bicara karma. Hampir sama yang tadi ya. Yaitu pada saat Mark West mengomentari ini. Yaitu pantas jika digugat oleh kader senior pendahulunya. Karma PKB Gusdur tetap berjalan. Nah, kalau dari berita ini ya. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dikabarkan bebas dari lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung pada 10 April. Sahabat Anas bakal menyambut kebebasan secara langsung. Kerinduan para sahabat untuk berjumpa, berjengkerama, berbagi informasi sambil kulineran bersama Anas Urbaningrum sudah tak tertahankan. Rahmat menyebutkan berbagai kalangan yang bergabung bersama Anas. Di antaranya PKN, PPI, Kahmi Nasional, Kahmi Jawa Barat, Kelompok Cipayung, KNPI, Jaringan Indonesia, dan masih banyak lagi. Sahabat Anas Urbaningrum dibentuk 15 Juli 2010 lalu. Ketika Anas yang dihempaskan oleh tangan kotor kekuasaan, dikriminalisisi dan dipenjarakan. Kami meminta Anas untuk diam dan menahan diri dari perihnya arogansi kekuasaan. Kami diminta Anas untuk tetap tegar dan terus berhitiar mencari keadilan. Kami sadar bahwa kesaliman dan arogansi itu akan ada akhirnya seiring waktu yang makin uzur atau karena bergantian resim. Namun kami yakin karma pasti akan menjadi tempatnya, katanya. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Partai keluarga yang berdemokrasi di ujung tanduk. PKB Gustur dikuasai Muhammad di saat SBI berkuasa. Nah itu dia bang yang aku maksud. Karma juga karma Gustur. Perubahan lanjutkan. Oke lah untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. DPC Partai Demokrat Kota Bandung mendatangi pengadilan untuk meminta perlindungan hukum. Upaya itu mereka lakukan setelah Kepala Staff Presiden KSP disebut mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Kepada wartawan, ketua DPC Demokrat Kota Bandung, Aan Andi, bernama Menuding Muldoko, ingin mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat. Apalagi, Demokrat baru saja memberikan rekomendasi untuk Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Kita, PDC Demokrat Kota Bandung hadir di sini terkait masalah pengajuan PK ke MA yang diajukan oleh Muldoko. Kita ke sini ingin meminta perlindungan hukum kepada MA melalui PN Bandung. Katanya di PN Bandung pada Senin 3 April 2023. Aan menyatakan, DPC Demokrat Kota Bandung menyerahkan dokumen kronologi, upaya kudeta yang dilakukan Muldoko. Demokrat juga menyerahkan salinan putusan MA yang memenangkan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Kita sudah menyerahkan surat-surat terkait masalah kronologis kejadian dan kita juga menyampaikan kepada MA melalui PN bahwa tidak ada sedikitpun celah bagi bekal Partai Muldoko untuk memenangkan di MA ini. Dan saya yakin MA akan profesional dan pasti akan memenangkan kami, kubu dari AHY, untuk gugatan ini tuturnya. Dia mengatakan, Demokrat Kota Bandung akan menjadi garda pertahanan agar Demokrat tak bisa direbut, bahkan pihaknya membuat tembusan hingga ke Presiden. Kita juga memberikan tembusan kepada Presiden, kepada Menko Polhukam, dan kepada DPP, bahwa kita serius untuk mendampingi sampai kapanpun dan kami yakin MA akan profesional. Tapi ini kan politis ya, secara hukum kami yakin menang, tapi secara politis apapun bisa terjadi, sehingga kita akan terus mengawal sampai akhir ucapnya. AAN juga menuding upaya PK ini dilakukan untuk menjegal Anis Baswedan sebagai calon Presiden, sebab PK diajukan Muldoko sehari setelah Demokrat resmi mengusung Anis Baswedan. Begini, tanggal 2 Maret 2023, kita mengumumkan bahwa Demokrat mengusung Anis AHY, tanggal 3 Maret 2023, PK masuk. Ini politis dalam menjegal Anis Baswedan jadi Presiden, karena Demokrat ini partai perubahan yang mengusung Anis, pungkasnya. Sebagai mana diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY mengatakan, Kepala Staff Presiden Muldoko masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Dilansir dari Detik News, AHY menyebut ada pengajuan peninjuan kembali PK yang dilakukan oleh Muldoko CS. Sebulan lalu tepatnya, tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staff Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 April 2023. Kali ini, mereka mengajukan peninjuan kembali atau PK di Makamah Agung Imbuh AHY. Partai Demokrat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Makamah Agung RI melalui PN Bali Bandung. Hal tersebut dilakukan setelah adanya peninjuan kembali PK oleh KSP Muldoko yang dinilai memenangkan partai. Ketua DPJ Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Seiful Bakri mengatakan ketatangannya di PN Bali Bandung sebagai respon dari adanya PK yang diajukan kubu KLB Muldoko. Menurutnya, hal tersebut harus segera direspon. PK ini perlu disikapi dengan kontra memori PK. Alhamdulillah, DPP sudah mengajukan kontra memori PK-nya. Kami seluruh jajaran DPC menyatakan bahwa kami tetap setia mendukung Ketum AHY adalah satu-satunya Ketua DPP Partai Demokrat yang sah berdasarkan Kongres pada tahun 2020 ujar Saiful kepada Awak Media pada Senin 3 Mart 2023. Pihaknya mengaku saat ini telah kuat dalam masalah legal di Gemenkumham. Kemudian menurutnya saat ini telah sesuai dengan koridor organisasi. Namun dengan adanya PK ini tentu menggelitik buat kita karena kami harus berkonsentrasi dengan adanya reaksi PK ini. Kami melakukan melayangkan surat Ketua MARI melalui PN Balai Bandung tentang perlindungan hukum dan keadilan bagi Partai Demokrat katanya. Saiful menilai ada sesuatu yang dicurigai dari adanya PK yang dilakukan KLB Muldoko. Pasalnya, hal tersebut dilakukan setelah pengumuman Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan. PK ini diluncurkan satu hari setelah Partai Demokrat menyatakan dukungan resmi ke Anies Baswedan. Jadi kami mencurigai ini ada upaya-upaya secara politis menggembosi koalisi perubahan ini tegasnya. Dia menambahkan gerakan solidaritas tersebut dilakukan di seluruh DPJ yang ada di Indonesia. menurutnya saat ini Depokret berada di kepemimpinan AHI. Jadi kami mengantisipasi dengan kejadian tersebut melakukan gerakan solidaritas di seluruh Indonesia. Gerakan ini dilakukan di 514 DPJ Kabupaten Kota Setanah Air Pungkasnya. Bahkan diketahui Anas Urbaning Room dikabarkan akan segera bebas dari penjara. Anas Urbaning Room adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional Hambalang pada tahun 2013 silam. Kemudian di awal 2014 Anas Urbaning Room ditahan karena kasus yang menjeratnya. Tak lama kemudian ia hengkang dari Demokrat Seperti apa hubungan Anas Urbaning Room dan keluarga SBY Anas Urbaning Room adalah seorang politikus Partai Demokrat yang lahir di Blitar pada 15 Juli 1969 Setelah selesai mengikuti studi Sarjana Ilmu Politik Universitas Air Langga pada 1992 ia melanjutkan studi Magister Sain Ilmu Politik UI tahun 2000 Setelah itu ia mengambil program Doktor di bidang ilmu politik di Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta Nama Anas Urbaning Room dalam kancah politik praktis di Indonesia mulai terdengar usai ia selesai menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam HMI tahun 1999 Saat itu Anas bergabung dalam tim sebelas atau tim seleksi partai politik yang bertugas memverifikasi kelayakan data administrasi partai politik yang dapat ikut dalam pesta demokrasi tersebut Verifikasi itu menghasilkan 48 partai politik yang lolos seleksi dan ikut pemilu 1999 Perjalanan politik Anas Urbaning Room lantas berlanjut ketika dua tahun berikutnya ia dipercaya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menyiapkan pemilu 2004 Anas dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan Ketua KPU Nasaruddin sayangnya posisi Anas Urbaning Room di KPU tidak bertahan lama pada 8 Juni 2005 Anas justru mengundurkan diri dari KPU dan memilih bergabung dengan Partai Demokrat bentukan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu SBY juga terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 pada Pilpres 2004 dan Anas menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah kemudian pada Pemilu 2009 Anas Urbaning Room terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 7 pria kelahiran Blitar ini lantas di Dapuk menjadi Ketua Umum Fraksi Partai Demokrat di DPR RI dan ia berhasil menjaga kesolidan seluruh anggota fraksi Partai Demokrat dalam voting kasus Bank Senturi menyusul pemilihannya sebagai Ketua Umum Partai kemudian pada 23 Juni 2010 Anas mengundurkan diri dari DPR lalu menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari 23 Mei 2010 hingga menyatakan berhenti pada 2003 Februari 2013 keterlibatan Anas dalam kasus korupsi megaproyek Hambalang pertama kali diungkapkan oleh mantan bendahara Partai Demokrat Nasarudin pada 2011 silam pada saat itu Nasarudin saat tengah melarikan diri ke luar negeri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Pisma Atlet Sea Games di Cakabaring Palembang Sumatera Selatan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK lantas melakukan penyelidikan dan Anas ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2013 kemudian Anas baru ditahan pada Januari 2014 sebulan setelahnya tepatnya pada 23 Februari 2014 ia menyatakan mundur dari Ketua Umum sekaligus Kader Demokrat Anas Rubaningrum difonis hukuman selama 8 tahun penjara dan dengda 300 juta subsider 3 bulan kurungan tidak hanya itu saja Anas juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 57 miliar dan 5 juta dolar AS sebab terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah proyek pemerintah termasuk hambalang dalam hitungan hari atau kurang dari seminggu Anas Rubaningrum akan benar-benar bebas dari penjara ia akan menghirup udara bebas dari lapas Sukamistin pada hari Senin 10 April 2023 mendatang Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara PKN Sri Mulyono memastikan bahwa Anas Rubaningrum akan langsung terjun ke dunia politik dan disebut akan langsung menyampaikan pidato usai bebas tahun 2021 lalu kabar mengenai kebebasan Anas Rubaningrum juga mencuat Anas Rubaningrum diisukan mulai menebar ancaman kepada Susilo Bambang Yudhoyono namun setelah ditelusuri ternyata kelaim yang menyatakan bahwa Anas Rubaningrum tebar ancaman kepada keluarga SBY adanya adalah tidak benar bahkan berkaitan akan terulangnya kasus Partai Demokrat Kubu Muldoko yaitu peninjuan kembali yang diajukan ke Makam Agung oleh Kubu Muldoko Maka untuk menjaga soliditas dan loyalitas pengurus kader serta simpatisan Partai Demokrat Maka Demokrat Kabupaten Pasaman menggelar rapat konsolidasi Partai di Aula Hotel Arumas Lubuk Sikaping pada Senin 3 April yang dihadiri oleh pengurus DPC pengurus PAC para bakal caleg dan para kader Demokrat Kabupaten Pasaman Sub indo by broth3rmax